Intro Cek fakta, apakah Jungkook sedang mempersiapkan tour dunia solo? Jungkook BTS melakukan debut solonya telah lama ditunggu-tunggu pada 14 Juli 2023 dan lagunya Seven yang menampilkan rapper dan penyanyi Amerika Latu dengan cepat menjadi hit global bersertifikat Saat dia berkeliling dunia untuk mempromosikan lagu barunya, diwawancarai dengan berbagai media global yang mendiskusikan rencana masa depannya Banyak penggemar yang ingin tahu apakah dia akan mengikuti jujah sesama anggota, suga, dan memulai tour dunia solo sendiri Baru-baru ini, klip tokoh televisi dan radio Amerika Ryan Segritz menarik perhatian penggemar saat diam Sepertinya menjawab pertanyaan ketika dia memperkenalkan Seven milik Jungkook di acara radionya American Top 40 with Ryan Segritz Segritz memulai dengan mengatakan Jadi, Jungkook mengatakan dalam Q&A beberapa hari yang lalu bahwa dia ingin melakukan tour dunia Tapi dia belum siap karena dia tidak punya cukup lagu untuk dibawakan Pertanyaan selanjutnya menimbulkan kehebohan di kalangan netizen Karena ia seolah memberi isyarat bahwa Jungkook memang akan melakukan tour solo saat ia merilis album solonya Jadi, setelah albumnya dirilis, nantikan pengemuman tournya Karena dia akan segera berangkat setelah dia menyamakan daftar lagunya ke Tarayan Klip itu langsung beredar di media sosial karena banyak ARMY yang membagikan tanggapan kaget sekaligus kehebohan Sementara banyak yang mengungkapkan kegembiraan mereka Beberapa netizen merasa sketis dengan pernyataan Segritz Percaya bahwa jawaban wawancara Jungkook disalah artikan atau dianalisis secara berlebihan Inilah yang sebenarnya dikatakan Jungkook tentang masalah ini Selama Su Cuitanya dengan Suga, Jungkook secara langsung membahas rencana masa depannya Mengungkapkan bahwa ia akan merilis single solo lain setelah Seven dan mini album kecil pada bulan November Baru-baru ini, Jungkook menyinggung topik kemungkinan tour dunia dalam wawancara X Anything Chatnya Yang kemungkinan merupakan wawancara yang sama yang dirujuk Segritz di acara radionya Karena kedua acara itu berafiliasi dengan iHeart Radio Menanggapi pertanyaan ARMY tentang apakah dia akan melakukan tour dunia Jungkook berkata Aku belum punya rencana, tapi tentu saja kalau bisa, aku ingin dan kamu membutuhkan banyak lagu Jadi walaupun aku belum punya rencana, aku punya keinginan untuk mengadakan tour Aku rasa itu saja, kata Jungkook Berdasarkan tanggapan Jungkook sendiri, saat ini belum ada keputusan pasti Tapi ia mengungkapkan keinginannya untuk melakukan tour Seperti yang dinyatakan oleh banyak ARMY, mereka hanya akan mempercaya kemungkinan berita tour mendatang Kalau itu berasal dari Big Hit Musik atau anggota BTS sendiri Di sisi lain, Jungkook menyebutkan apa yang paling dia rindukan tentang sesama anggota Jungkook baru-baru ini melakukan wawancara dengan stasiun radio Chicago 103,5 Kiss FM Yang membuka diri tentang membawa acara Brady tentang debu solonya Makanan favoritnya, hubungan dekat dengan ARMY dan sesama anggota BTS Setelah membuka hatinya tentang betapa berarti ARMY baginya, Brady menceritakan bahwa dia punya pertanyaan dari ARMY untuk Jungkook Fans ingin tahu apa yang dia rindukan dari setiap anggota BTS saat dia fokus pada promosi solonya Sambil mengakui bahwa dia bisa menyebutkan sesuatu yang dia rindukan tentang masing-masing anggota secara individu Dia malah membahas apa yang dia rindukan tentang grup secara keseluruhan Yang terlintas dalam pikirannya ketika dia sedang mengerjakan proyek solonya Jungkook dengan serius berbagi bahwa saat dia sedang mempersiapkan debut solonya Dia melewatkan semua momen BTS bagikan bersama Secara khusus, dia merujuk pada waktu yang dihabiskan bersama di ruang tunggu Sambil dengan lucu mengakui bahwa mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka di belakang panggung untuk melakukan hal mereka sendiri Mengakhiri konser Suga dan tampil solo Dia mengungkapkan bahwa dia dipenuhi dengan keinginan untuk tampil di panggung sebagai tujuh lagi Dan ingin ketujuh anggota berkumpul di ruang tunggu Secara keseluruhan, dia merindukan momen biasa yang mereka alami Bersama dan berharap untuk kembali ke momen biasa itu sesegara mungkin Dan bagaimana tampilan grup obrolan BTS saat ini? Selama Live Weverse baru-baru ini Suga memberikan kabar menarik tentang ruang obrolan grupnya hari ini Obrolan grup BTS selalu menjadi intrik bagi ARMY Sejak mereka mulai membagikan percakapan lucu mereka di Twitter beberapa tahun yang lalu Bahkan baru-baru ini, para anggota sering berbagi tentang interaksi mereka di obrolan grup Sehingga menarik minat para penggemar Tapi menurut Suga, akhir-akhir ini ada perkembangan baru di chatroom mereka Pada tanggal 17 September, Suga mengadakan siaran langsung singkat di Weverse Tak lama setelah pemberitahuan wajib militernya dikeluarkan oleh bikin musik Selama streaming, J-Hope dan Jin tiba-tiba bergabung meninggalkan komentar yang mendukung Suga Sebelum pergi, Jin meninggalkan komentar yang mengatakan Kami selalu mendukungmu, fighting Melihat komentar itu, Suga meledek Jin dengan mengatakan dia terlalu banyak bicara seperti seorang ayah Tapi kemudian, dia menambahkan bahwa baru-baru ini Obrolan grup BTS sebenarnya penuh dengan pesan teks mirip ayah dari para anggota Rupanya mereka sering menggunakan wajah tersenyum dalam mengirim pesan Fans terhibur dengan Suga, yang biasanya dituduh sebagai kakek di grup Menganggap anggota lain mengirim pesan seperti orang tua Yang lain, senang mendapat kabar terbaru tentang teka-teki obrolan grup Sementara itu, kreator TikTok ungkap interaksi tak terduga dengan Congkuk Anggota BTS, Congkuk baru-baru ini berinteraksi dengan seorang kreator di TikTok melalui DM Dan kreator itu mengungkapkannya di media sosial Sejak gauh publik dengan akun TikToknya Congkuk telah mengejutkan para penggemar dengan setiap gerakannya di platform itu Baik itu nama penggunanya yang kreatif Hasilnya ditanya yang lucu dari penggemar dan interaksinya yang tidak terduga Dengan para pembuat konten di platform ARMY telah berada dalam perjalanan rollercoaster selama satu bulan sekarang Tapi tidak ada yang bisa mempersiapkan penggemar terhadap konten yang diposting dari akunnya Ini dimulai dengan challenge menari 7 dengan Mingyu dari 17 Ketika ARMY hampir putus asa untuk konten lanjutan darinya setelah itu Bangnya BTS ini hampir membuat heboh internet dengan memposting video challenge dan smoke Video ini telah ditonton 42 juta kali dalam waktu 2 hari Pada 17 September, Congkuk tiba-tiba memposting video dance lainnya Kali ini dia kembali melakukan challenge dance dengan lagu Big Dreams oleh IZNCG Dia menandai koreographer aslinya KN di caption Sementara para penggemar sibuk mengagumi gerakan halus dan ketampilan mengedit tingkat profesional dari Congkuk KN melalui media sosialnya mengungkapkan kegembiraan karena diakui dan diikuti oleh penyanyi ini Satu jam kemudian dia menambahkan storyline di Instagram menambahkan percakapannya dengan anggota BTS ini KN menghubunginya berterima kasih padanya karena telah melakukan challenge dan menandainya di video Congkuk menanggapinya dengan balasan yang antusias dan lucu Ternyata para penggemar juga mengirimkan dukungan mereka pada koreographer itu Yang kemudian menambahkan cerita lain untuk berterima kasih kepada semua orang atas cinta dan penghargaan mereka Terima kasih telah menonton! Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng Sekian video kali ini sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!